Ya Tuhan, biarlah kami memiliki hati seperti apa yang kami naikkan dalam ujian yang baru saja kami nyanyikan di depan Tuhan. Supaya kami siap diuji, supaya hati kami siap untuk diselidiki oleh Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami harus jujur dengan diri kami bahwa ketika kami merenungkan firman-Mu, kami tidak siap untuk menerima firman Tuhan. Sehingga hidup kami tidak berubah karena kami hanya menjadi pendengar saja dan bukan pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu dan kami boleh merenungkan firman-Mu dan firman-Mu ini mengubah kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah anak-anak yang sungguh-sungguh belajar taat dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk, saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Ya kita kembali lagi di dalam ibadah di minggu yang pertama di bulan Oktober ini, saudara sekalian. Kita akan menyelesaikan pembahasan kita terkait dengan kitab atau surat Yaakobus. Kita melihat Yaakobus fasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kesebelas. Yaakobus lima, ayat yang pertama sampai ayat yang kesebelas, saya mengajak kita membaca secara bergantian. Yaakobus lima, ayat satu sampai ayat yang kesebelas, saya membaca ayat yang pertama, saudara sekalian, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, baca ayat yang kedua, sampai sedemikian kita selesai, sampai di ayat yang kesebelas. Demikian firman Tuhan, Yaakobus lima, ayat satu sampai sebelas, kita baca secara bergantian. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, Hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian saja bacaan firman Tuhan, berbahagia kita membaca, mendengar, serta melakukannya. Nah, saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saudara, saya terfokus, saya terhisap kepada satu kalimat yang berkata demikian, saudara. Jadi, seorang bijak yang mengatakan, the more we have, the more we want. Semakin kita memiliki, maka semakin kita mengingini. Saudara, kira-kira benar enggak? Coba direnungkan dulu ya, jangan cepat-cepat. Alah, enggak mungkin lah. Kita coba direnungkan ya. Semakin kita memiliki, mempunyai sesuatu, semakin kita mengingini, dan mengingini, dan mengingini, dan mengingini terus. Nah, saudara, dalam beberapa waktu terakhir, ada film layar lebar yang dikeluarkan oleh Marvel yang berjudul Shang-Chi. Nah, saudara, dikisahkan di dalam film itu, ya, apa si Shang-Chi yang berumur ribuan tahun punya sepuluh cincin ya, yang punya kekuatan. Nah, saudara, singkat cerita dikisahkan, dia menaklukkan semua tempat, saudara. Makin dia taklukkan yang satu, dia menginginkan yang lain. Makin dia taklukkan lagi, dia menginginkan lagi. Makin dia taklukkan lagi, dia menginginkan lagi, saudara. Si tidak ada, sampai dia itu berhenti. Dan dia menginginkan semuanya itu menjadi punya dia. Nah, saudara, kira-kira ketika kita membaca kalimat ini, benar enggak ya, gitu ya. Nah, saudara, sadar atau tidak, sebetulnya apa yang disampaikan oleh orang bijak ini, saudara, ada yang mengatakan ini seorang filsuf di zaman Yunani kuno bernama Seneca yang mengatakan hal ini. Nah, coba kita lihat, saudara, ya. Sepatu di rumah kita ada berapa? Sendal di rumah kita ada berapa? Cewek-cewek, cewek, ibu-ibu. Saya dulu enggak hobi sepatu loh, saudara, beneran ya. Saudara, bisa tanya sama istri saya. Dulu di kampus aja saya pakai sepatu-sepatu bekasnya kakak tingkat, begitu. Tapi, saudara, enggak tahu kenapa ya. Semakin saya punya satu, Terus itu kalau iklan muncul nih, saudara, misalkan sepatu bola aja. Satu jenis sepatu, sepatu bola aja. Dulu saya dimelikan sepatu bola yang imitasi. Ya, salah satu merek, depannya P, tapi imitasi. Saudara, tahu begitu dipakai nendang, peng, sekali itu poolnya lepas semua. Saudara, saya pernah pakai soalnya. Tapi, saudara, ketika saya mampu beli yang asli, Ternyata enggak berhenti loh keinginan. Begitu muncul lagi iklan yang baru, Eh, kok modenya lebih bagus? Eh, kok warnanya lebih cantik? Eh, kok saya punya duit? Eh, kalau enggak punya duit, kok saya mau nabung? Eh, kalau saya enggak punya, kok saya ingin punya orang lain? Eh, siapa tahu saya tumpang tangan, barangnya jadi punya saya. Nah, saudara, ternyata keinginan itu tidak pernah berhenti. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Dan ini masalahnya, saudara, ketika kitab Yaakobus yang kita baca ini memperingatkan orang-orang yang memiliki harta. Nah, saudara, jangan tergesa-gesa, saudara, berpikir, ah, aku bukan orang itu. Aku bukan si kaya itu. Aku enggak kaya kok. Tunggu dulu, saudara. Saya pun juga sama. Pada waktu membaca bagian ini, saya berpikir, ah, itu untuk orang-orang kaya itulah. Nah, saudara, memang betul di dalam kitab Yaakobus ini, saudara, ada orang-orang kaya tertentu yang menjadi tuan tanah, yang kemudian memperlakukan begitu banyak orang dengan tidak benar, dengan tidak semestinya. Tetapi, saudara, bagian ini juga bisa menjadi peringatan bagi setiap kita, saudara, bagi orang-orang, bagi setiap diri kita yang juga memiliki keinginan dan terus keinginan, dan terus keinginan, saudara. Jangan pernah berpikir, saudara, bahwa ketika kita mungkin merasa, oh, kita cuma di level ini saja, saudara, kemudian tidak pernah memiliki keinginan. Saya pikir itu sesuatu yang bohong. Kita akan membohongi diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, kitab Yaakobus mengatakan kepada setiap kita, dia memperingatkan orang-orang yang seperti ini dengan berkata apa? Hai kamu semua, merataplah dan menangislah, dikatakan. Karena apa? Kamu akan menerima sengsara. Loh, pertanyaannya begini, saudara. Loh, masa sih enggak boleh menyimpan kekayaan? Masa sih enggak boleh menyimpan harta? Saudara, ada apa sebetulnya di dalam kitab Yaakobus antara orang kaya, dan kekayaan yang dimilikinya. Nah, saudara, ketika kita melihat kitab Yaakobus, ada beberapa kali dia menyoroti tentang hal harta, atau orang-orang yang memiliki harta, atau orang-orang yang kemudian hanya hatinya terpaut kepada harta. Di fasal yang pertama, di fasal yang kedua, dan juga fasal yang kelima yang tadi kita baca. Dan ketika kita bandingkan dengan Injil, saudara, Yesus pun beberapa kali, bahkan bisa dikatakan berkali-kali ngomong tentang duit, sudah berkali-kali ngomong tentang harta. Nah, saudara, di dalam kitab Lukas fasal 12, Lukas fasal 16, setidaknya Lukas fasal 18, Tuhan Yesus ngomong terang-terangan tentang orang kaya. Nah, mungkin pertanyaannya bagi setiap kita, Loh, Pak, saya nih loh lagi nabung, pengen kawin. Ya, calon suami saya tuh pengennya yang apa? Takut akan Tuhan. Kemudian apa lagi? Orangnya, taat. Dan yang terakhir, Pak, kalau bisa orangnya tuh taya. Ya, kaya. Kenapa enggak boleh? Saya ingin mengentaskan kemiskinan, rantai kemiskinan di tengah-tengah keluarga saya. Saya ingin calon suami yang begitu dong. Kalau bisa ganteng, kaya, takut Tuhan. Nah, saudara, apakah tidak boleh? Bukankah di dalam firman Tuhan banyak nabi-nabi yang kaya? Abraham, Isaac, Yaakub, Daud, saudara, mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, saya pikir kita semua tahu bahwa bukan itu problemnya. Tapi kita perlu hati-hati, saudara, terhadap apa yang namanya harta. Sebab apa, saudara, ada bahaya di dalam kepemilikan harta itu ketika apa? Ketika orang tersebut menyalahgunakannya. Enggak perlu jumlah yang besar, saudara. Jumlah yang kecil saja bisa membuat mata kita silau. Dan kita melakukan sesuatu yang keliru. Nah, saudara, disinilah kemudian kitab Yaakubus itu mengajarkan bagi setiap kita hati-hati terhadap harta tersebut. Sebab apa, kita perlu apa, saudara, meratap dan menangis. Nah, saudara, kata yang dipakai di sini adalah kata yang sama dipakai oleh Petrus pada waktu dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia meratap dengan begitu keras, dia menangis dengan begitu keras untuk dia mau bertobat, saudara. Ini bukan tangisan biasa yang semuanya sekedar lalu, bukan. Ini sebuah tangisan yang sampai disuarakan, diteriakan. Sesuatu yang membuat seseorang itu mau tidak mau harus bertobat, saudara. Sebab apa, Pak Firman terkatakan, kekayaan itu, harta itu akan menjadi busuk. Dan seorang zaman dulu, saudara, salah satu ketika mereka punya harta, mereka punya garment, pakaian. Ya, tekstil. Mereka punya pakaian yang mewah-mewah itu salah satu harta. Makanya, saudara, dikatakan itu bisa busuk, dimakan rayap. Itu bisa hilang seketika, saudara. Dan kita tahu sampai hari ini pun juga sifatnya sama. Seketika semua bisa hilang, saudara. Oleh karena itu belajar untuk apa? Meratap dan menangis. Itulah kenapa kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, hati-hati jangan kumpulkan harta di sini saja. Apakah Tuhan Yesus berarti tidak boleh mengumpulkan harta di tempat ini, di dunia ini ketika kita masih hidup? Silahkan. Tetapi masalahnya, saudara, kalau itu tidak berbarengan ketika kita juga mengumpulkan harta di surga, maka sia-sia. Karena Firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ayo, sekarang kita lihat diri kita, saudara. Kita lebih banyak kumpulkan harta di dunia atau harta surgawi. Saudara, siapa yang rajin nabung? Yang belum punya pasangan, siapa yang rajin nabung? Waduh, yang belum punya rumah, siapa yang rajin nabung buat beli rumah? Saudara, saya yakin setiap kita juga pengennya nabung. Atau kalau paling tidak ya, ketika kita punya harta, kita pengen menikmati hidup kita dengan berbagai macam pengalaman. Tapi saya mau permisi tanya, saudara. Seberapa banyak dantara kita yang sungguh-sungguh mengumpulkan harta di surga? Seberapa sering kau membuka kitab, membacanya, kau berdoa sungguh-sungguh dan bergantung kepada Tuhan? Lebih banyak mana, saudara, kira-kira? Jangan-jangan kita justru lupa Tuhan, semakin diberkati, semakin lupa Tuhan. Semakin tidak diberkati oleh Tuhan, kita mengutuk Tuhan. Begitu berkat itu datang, kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Itu tadi, saudara. The more you have, the more you want. Dan masalah yang lebih parah lagi, di kitab Yaakobus ini, saudara, harta yang dia miliki itu menjadi bukti di mata Allah bahwa kita tidak jujur mendapatkannya. Ini jadi masalah, saudara. Berapa banyak harta yang kita miliki, kita miliki dengan jujur? Saudara, kalau sudah berbisnis, sudah bekerja, sudah dapatkan bonus. Saudara, apakah semua itu sudah bisa pastikan sudah dapat dengan jujur? Atau jangan-jangan ada proses yang sudah lewati dengan tidak jujur, tapi sudah diam-diam aja, enggak ada yang tahu kok. Tapi jangan lupa, sudah Tuhan tahu. Hartamu itu jadi kesaksian, kata Yaakobus, bisa jadi kesaksian untuk kemudian memberatkan kamu, karena kamu dapatkan dengan tidak jujur. Saudara, ketika kita misalkan menerima pembayaran dari orang, kelebihan, saudara, terus bukan berarti kemudian kita, waduh, kita jujur segala macam. Enggak, saudara, pas kita butuh kok pas kelebihan, saudara. Misalkan, saudara, kita terima pembayaran 500 ribu, kelebihan, saudara. Eh, kok pas di dompet juga kosong sebetulnya. Saudara, godakan itu seringkali muncul tuh bisa pas banget timingnya, begitu. Terus orang itu juga enggak balik, untuk apa? Tanya, saya tadi baru kelebihan enggak? Padahal notanya sudah kita kasih sama dia. Terus kita bilang begini, ini berkat Tuhan, lu kurang aja loh, saudara. Itu cuma 500 ribu. Gimana kalau 5 juta, 50 juta, 500 juta? Sudah kemudian transaksi, dan kemudian sudah tahu ada nominal-nominal yang kelebihan. Terus kita lagi buka satu media sosial, lagi nawarin tas baru, branded, sudah. Lu harganya kok matching? Di sini kelebihannya 200 juta, tasnya itu 199 juta, 999 ribu. Terus kita bilang, Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Saudara, kita sedang mempermainkan Tuhan. Kalau duit itu bisa ngomong, dia akan ngomong begini, Eh, kurang ajar kamu ya. Begitu gereja minta, ayo persembahan-persembahan. Aduh, Tuhan tidak tepat waktunya, lu kurang ajar loh. Di dalam kitab Yakubus ini, saudara, empat hal Yakubus katakan. Ngeri sekali, orang-orang yang kemudian bermain-main dengan harta. Kenapa, saudara? Dikatakan mereka, kumpulin terus, kumpulin terus. Ingat ya, Tuhan tadi katakan, kumpulkan harta di dunia, tetapi jangan pernah lupa, kumpulkan juga harta di surga. Tapi tidak, mereka, saudara, kumpulin harta di dunia terus. Terus yang kedua, dikatakan, upah yang harusnya kita berikan kepada orang lain, kita tahan. Terus kemudian, hidup dalam pemewahan, berfoya-foya di tengah-tengah orang lain, banyak yang membutuhkan, saudara. Terus kemudian, bahkan orang-orang kaya ini, yang memiliki harta dan kemungkinan jabatan yang tinggi, saudara, mereka menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, saudara. Sehingga kalau harta itu bisa ngomong, kekayaan itu bisa ngomong, empat hal ini, saudara, empat hal ini, itu akan menyerang mereka. Saudara, kita perlakukan diri kita seperti apa dengan kekayaan, harta, materi yang kita miliki hari ini. Mungkin kita berkata, oh, saya mah tidak ngupah orang, pak. Saya diupah sama orang, ya benar. Tapi mari kita lihat sama-sama, saudara. Apakah setiap kali kita mendapatkan itu, kita mendapatkannya dengan jujur. Saudara, dulu, saya pernah di satu masa saya sama istri, hitung-hitungan banget ketika kita punya bibi yang bantu di rumah, punya mbak yang bantu di rumah. Kalau masuknya itu, masuknya itu belum ada setahun jatuh di lebaran. Sudah kasih THR lebarannya 100% atau enggak. Kan kita bisa kasih alasan begini, wah belum setahun kerja, kok ini curang aja nih. Misalkan lebarannya bulan Juni, dia masuk bulan April. Baru berapa bulan lah, terus kita gampang sekali ngomong, wah, enggak usah, enggak kasih THR, saudara. Padahal, saudara, kita tahu, kita bisa kasih itu. Nanti dihitung lagi, saudara. April, Mei, Juni, oh, 3 bulan, sudah 3 bulan, berarti 3 bagi 12. Berapa persen? Nah, ya. Nanti setelah itu dihitung lagi, baru dikasih ke banyak. Ya ampun, saudara, kita itu loh, dapet jauh lebih besar daripada apa yang dia dapet. Mungkin buat kita itu uang yang receh, gitu. Tapi itu pun masih dihitung-hitung, ditekan-tekan. Supaya apa? Supaya dia jangan sampai kebanyakan duit. Kita aja duitnya di kita. Sudah, orang-orang seperti ini, pada akhirnya, kalau boleh dikatakan ya, seperti Tuhan Yesus bilang, hatinya sudah berada kepada hartanya. Dan pertanyaannya, saudara, mau gak kita meratap? Mau gak kita menangis? Yang berarti apa? Kembali bertobat. Saudara, Tuhan tidak mengatakan Tuhan benci sama orang kaya. Tidak. Masalahnya, saudara, ada bahaya di dalam materi yang kita miliki dan bagaimana engkau dan saya menggunakannya. Sekiranya, bukan masalah besar-kecil. Ketika Tuhan percayakan sebesar ini kepada kita, gimana kita menggunakannya? Ketika Tuhan percayakan sebesar ini kepada kita, gimana kita menggunakannya? Ini jadi sesuatu yang terus-menerus menjadi pergumulan bagi setiap kita. Saudara, mau gak? Saudara, di bagian pertama ini, kita belajar meratap dan menangis atas materi yang kita miliki. Biasanya kalau meratap dan menangis itu karena apa? Kita kekurangan materi. Pas lagi bokek, nangis-nangis. Aduh, bokek Tuhan. Nangis-nangis, gak punya materi. Nanti, apa namanya, undang kanan-kiri, eh, nebeng kanan-kiri, buat makan, buat minum. Begitu ada gak pernah menangis dan meratap? Justru disinilah Tuhan katakan, ketika engkau ada dengan setiap hal yang ada di sekelilingmu, di dalam materi yang kau miliki, belajarlah terus untuk meratap dan menangis. Karena disitulah engkau menjaga hatimu terhadap apa yang kau miliki hari ini. Nah, Saudara, bagian yang berikutnya, kitab Yaakobus melanjutkan, Saudara, bukan hanya meratap dan menangis, Saudara. Orang-orang percaya, diminta oleh Yaakobus untuk apa? Bersabar. Saudara, ada orang penafsir yang mengatakan bahwa, oh bagian kedua ini dikhususkan buat orang-orang yang tadi ditekan sama orang-orang kaya itu. Bagian yang berikutnya ini dikatakan orang yang kemudian miskin, yang hidupnya ditekan, hidupnya kemudian mengalami masalah karena perlakuan orang-orang kaya diperikub sebelumnya. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, rasanya tidak seperti itu. Jadi ketika kita melihat bagian ini, Saudara, ketika Tuhan katakan, karena itu, Saudara-saudara, bersabarlah. Bersabarlah bagi orang-orang yang memiliki materi yang mungkin lebih banyak dibanding orang lain dan juga bagi orang-orang yang kemudian hari-hari ini masih mengalami kesulitan sudah secara materi. Dikatakan sudah bersabar dengan satu pemahaman kita itu menderita dengan begitu lama, tidak apa-apa. Sudah pertanyaan begini, siapa yang mau tahan menderita terlalu lama? Pastikan yang kita tanyakan sama Tuhan begini, Tuhan sampai berapa lama lagi aku harus seperti ini. Pacaran gagal terus, pacaran gagal terus, kita akan tanyakan, Tuhan sampai berapa lama aku nanti jadi perawan tua, jadi perjaga tua, tidak kawin-kawin. Nanti misalnya kita sudah menikah, terus kemudian Tuhan tidak karunian anak, kita tanya sama Tuhan, Tuhan sampai kapan saya tidak punya-punya anak, orang lain, teman saya, saudara saya, semuanya sudah beranak, pinak, banyak. saya tidak dapat-dapat. Kemudian kita bekerja juga, mungkin sudah tidak naik-naik gaji, kehantem pandemi lagi, Tuhan sampai kapan seperti ini. Tapi Tuhan, katakan kepada setiap kita, Bersabarlah. Menarik sekali kata makrotumia, makrotumeo ini, dipakai berkali-kali di bagian ini, bersabar, bersabar, seperti petani itu, bersabar. Karena ada hal-hal yang kita tidak pernah bisa dapatkan secara instan. Tidak mungkin surat tanam pagi hari ini, besok langsung panen, itu ngomong kosong, tidak bisa. Semua ada prosesnya, masalahnya surat, kita tidak mau jalanin proses itu. Dan Yaakobus katakan surat, kamu harus bersabar, meneguhkan hatimu ketika mungkin hari-hari ini kamu sedang bergumul, surat, karena apa? Hari Tuhan sudah dekat. Surat ini ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan tidak kunjung datang. Surat bisa bayangin ya, berharap-harap Tuhan datang, berharap-harap Tuhan datang, Tuhan tidak ada yang datang, begitu ya. Tetapi surat itulah yang justru menjadi kekuatan setiap kita. Bukan cuma itu, surat, dikatakan kamu harus bersabar, dan kamu harus bertekun. Dua kata yang ajaib sebetulnya ini dipakai oleh Alkitab. Satu, makrotumia, yang kedua, hupomone. Jadi ketika ini dikawinkan, surat kata-kata yang bisa kita pakai adalah bersabar dengan tekun melewati semua penderitaan aniaya yang mungkin kita alami hari-hari ini. Nah sudah, kita kena pandemi saja hampir dua tahun, kita sudah tidak sabar. Tidak tekun. Apalagi orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka benar-benar teraniaya, bahkan sampai secara fisik. Tuhan katakan, bersabarlah dengan tekun. Kenapa? Karena tiga alasan ini, surat, di dalam bagian firman Tuhan tadi. Engkau harus bersabar dengan tekun. Kenapa? Karena Tuhan akan datang kembali. Engkau harus bersabar dengan tekun. Kenapa? Karena ketika engkau melaluinya, engkau bisa melewati setiap penderitaan atau di penderitaan yang menghasilkan ketekunan itu, surat. Engkau harus bersabar dengan tekun. Kenapa? Karena di endingnya nanti, engkau akan menerima berkat Allah yang paling kita senangi itu. Cuman ini loh, surat. Betul enggak? Jujur. Surat, kita ingin ini paling cuman ini. Itulah kenapa kemudian dikisahkan di dalam kitab Bekobus tadi. Surat, diambil satu contoh, Ayub. Surat, Ayub itu sangat sabar, dia sangat bertekun dalam penderitaan. Surat, Ayub orang kaya atau bukan? Saya tanya. Harap kok yang kaya bukan? Kaya banget, kaya. Dia sangat kaya di jamannya pada waktu itu. Dia punya berapa anak? Nah ini, enggak mengumpulkan harta di surga itu kayak begini. Repot ini. Berapa anak? Nah, makanya kumpulin harta di surga. Hartanya ada di depan kita loh. Di genggaman tangan kita. Baca. Berapa anak? Guru sekolah minggu. Berapa anak? Nanti dibaca ya, Surat ya. Terus kelakuan anak-anaknya gimana? Surat, Ayub itu orang kaya yang tidak seperti orang kayanya yang kita Jakobus tulis loh. Ayub itu orang kaya yang takut akan Tuhan. Dikatakan di Ayub fasal yang pertama, Surat, dia memberikan korban persembahan karena dia berkata begini, aduh jangan-jangan anakku itu loh sukanya apa? Pesta pora. Sukanya foya-foya seperti kebanyakan orang kaya yang tidak mempedulikan hidupnya lagi. Terus Ayub sebagai bapaknya Surat, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban, meminta ampun untuk anak-anaknya. Nah, Surat, Ayub inilah orang kaya yang takut akan Tuhan, orang kaya yang sangat baik. Tapi, dalam kondisi yang seperti ini pun rasanya belum cukup buat Tuhan. Sekarang ayo coba, siapa diantara kita yang berani mengklaim dirinya lebih baik daripada Ayub? Ayo, siapa yang berkata aku punya sedikit materi oke dan berkata aku bisa sebaik Ayub. Surat, kita masih jauh dari Ayub saja, kita sudah merasa diri kita itu oke-oke di depan Tuhan. Ngeri surat kita ini. Nggak kumpulin harta di surga, ngeri surat. Surat, Ayub yang sebegitu salehnya di depan Tuhan, terus Iblis itu tiba-tiba lewat. Lihatin, gitu kan ceritanya kan. Lihatin, uh ada Ayub nih. Terus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, hambamu Ayub itu loh, orang yang saleh. Sorry, Tuhan ngomong ke Iblis dulu, tuh lihat tuh hambaku Ayub tuh, dia kaya, diberkati, saleh, segala macam. Terus Iblis ngomong begini, Allah, dia itu deket sama Tuhan, gara-gara dia kaya. Coba ambil aja materinya, ambil aja kekayaannya, pasti dia menguntuk Tuhan. setelah anehnya, Tuhan gak lindungi Ayub dan berkata, jangan kau macam-macam ya, Iblis. Enggak loh. Tuhan katakan oke, ambil kekayaannya sekarang, ambil harta bendanya sekarang, ambil anak-anak dan istrinya sekarang, sayangkan satu saja, nyawanya. Soalnya kalau itu terjadi sama kita, apa respon kita? Sudah seketika itu juga semuanya lenyap loh. Semua kekayaan Ayub yang luar biasa banyak itu lenyap. Sudah bayangin aja hari ini, berapa detik aja. Semua yang kita sudah kumpulkan, yang sudah kita usahakan, semuanya hilang. dulu Krismon 98, sudah banyak orang kaya jadi stres dan bunuh diri. Kenapa? Karena mendadak semuanya hilang. Saya waktu itu masih di Solo, sudah ada yang punya restoran tiba-tiba tutup, ada yang punya toko tiba-tiba dibakar, habis semua dia pun ikut bunuh diri. Sudah stres. Sudah Tuhan katakan kepada Iblis, oke gak apa-apa, ambil itu semua. Oh Iblis seneng sudah, ngacak-ngacak hidup orang percaya, Iblis seneng. Dia cak-acaklah hidup Ayub. Bahkan istri Ayub aja, ngomong sama Ayub kan. Ngapain kamu masih di sini, berdoa sama Tuhan, kutuki saja Tuhan. Apa aja Pak Ayub? Masakan kamu mau terima yang baik dari Tuhan. Kamu cuma mau terima harta dari Tuhan, tapi kamu gak mau terima derita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tidak kata Ayub. Dan kalau kita mencatat, Ayub tidak berbuat dosa ketika dia mengalami seluruh penderitaan itu. Ayub punya makrotumia, Ayub punya hupomone, bersabar dengan tekun dalam penderitaan. Dan pertanyaannya, apakah kita juga memiliki hal ini? Sudah doa arah bu kemarin, saya katakan, saya juga, kita cuma ibarat di ruko aja. Ibarat di tempat kecil yang sumpek-sumpek aja. Tidak usah alasan Corona, kadang-kadang kalau omong kosong cuma alasan-alasan pandemi, diminta datang ke gereja juga tidak mau terus, tapi sudah jalan-jalan ke mal, ke pasar, dan sebagainya. Sudah kadang saya rindu, kembali lagi kepada sesuatu yang nol, tidak punya apa-apa lagi, tapi hati kita itu dekat sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini mungkin kau di dalam masa-masa yang sulit, firman Tuhan katakan, bertekunlah, bersabarlah. Kalau sampai nanti sulit terus, tidak ada masalah. Karena ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, kata firman Tuhan. Dan satu waktu kau bertemu dengan Tuhan, dan bahagia selamanya itu, sukacita selamanya itu, kau akan dapatkan bersama-sama dengan dia. Nah sudah, seperti yang saya katakan hari Rabu kemarin di doa Rabu, saya justru khawatir, makin khawatir di hari-hari ini. Ketika Tuhan sediakan semua kemewahan yang kita miliki hari ini. Tidak tahu saudara sadar atau tidak, kursi yang sudah pakai dengan minggu lalu sudah berbeda. Benar enggak? Lebih rasa ngantuk atau enggak? Atau lebih nyaman? Sudah kadang kalah ya, lama-lama kita makin terbiasa, lama-lama kita makin menuntut Tuhan, untuk memenuhi semua keinginan kita. Sampai di titik itu ingatlah, bahwa engkau dan saya harus belajar meratap, menangis atas kesiasaan hidup kita. Dan sampai di titik itu justru mintalah sama Tuhan, Tuhan kalau memang, penderitaan itu memurnikan hatiku kembali, untuk terpaut kepada Tuhan, bolehlah izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, sudah kalau memang Tuhan sampai mengizinkan apa yang terjadi kepada ayub pun, kita cicipi sedikit dalam hidup kita hari ini, belajarlah bertekun dengan sabar. Sudah mau enggak balik lagi ke baktian di ruko kecil? Mau enggak? Semua pernah ngalamin kan? Saya kadang-kadang hati kita perlu dimurnikan, karena Tuhan rindu kita mengumpulkan harta di surga, bukan hanya harta di dunia. Dan biarlah orang tertarik kepada kita bukan karena sesara fisik, tapi karena engkau dan saya itu terus-menerus belajar bertekun, bersabar, lewati semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena buahnya akan terlihat, dan orang akan tertarik kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, setelah kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami masih sangat jauh, terlalu jauh dari standarnya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau sampai hari ini. Kami masih sangat bergantung dengan materi, apa yang kami miliki, dan kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami lupa untuk meratap dan menangisi diri kami hari ini. Kami justru merasa bangga, bahkan pongah, angkuh, sombong, ketika kami makin lama Tuhan berkati. Dan kami lupa untuk memandang sekeliling kami. Ketika kami memberikan bantuan kepada orang lain, kami merasa kami sudah berbuat baik, padahal nilainya terlalu kecil untuk setiap kami melakukan itu. Termasuk juga ketika kami hari-hari ini juga bergumul untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tolong ya Tuhan, jangan sampai hati kami hanya berpaut kepada materi itu, kepada harta itu, kepada uang itu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh memautkan hati kami hanya kepada Tuhan. Nah seperti kata firmanmu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh juga mengumpulkan harta di surga. Sesuatu yang kami harus akui, kami malas untuk mengumpulkannya. Karena harta di surga seringkali tidak bisa kami lihat. Harta di surga seringkali tidak bisa kami ukur. Harta di surga seringkali tidak bisa kami nikmati sekarang ini. Tetapi Tuhan tolong kami. Justru kalau tanpa Tuhan kami seharusnya sudah mati. Jadi ingatkan kami Tuhan untuk kami belajar juga mengumpulkan harta di surga yang tidak akan pernah bisa habis karena sifatnya kekal. Jadi berarti kami harus setia untuk berdoa. Setia untuk mendengarkan Tuhan melalui firmanmu. Setia dan punya kerinduan terus untuk mengenal Tuhan tiap-tiap hari. Melihat diri kami dengan kehancuran begitu rupa engkau Allah yang sanggup untuk memulihkannya kembali. Baik ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, Tuhan tolong supaya engkau selalu mewarnai seluruh hidup kami. Tuhan jangan biarkan kami berpikir ketika kami bekerja, melayani orang lain, ketika kami bertransaksi dengan bisnis kami. Tidak ada Tuhan di situ. Tolong kami untuk berpikir, tolong kami untuk sungguh-sungguh merendung bahwa setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan hadir di situ. Sehingga jatuh kami melakukan segala sesuatu untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, jagai keinginan hati kami, supaya kami sungguh memiliki kerinduan yang besar, bukan hanya untuk memiliki sesuatu, tapi terlebih lagi untuk memiliki Kristus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami berdoa, memohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.